Ya, sebentar itu pemirsa hari selasa esok, calon gubernur Basuki Cahaya Purnama akan menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan penistan agama. Bagi Ahok, persidangan adalah ajang pembuktian bahwa dirinya tidak memiliki maksud menghina Al-Quran ataupun para ulama. Ibarat menghitung mundur, sidang Basuki Cahaya Purnama alias Ahok segera digelak. Persidangan itu tampaknya sudah begitu dinantikan Ahok sebagai ajang pembuktian. Ahok berkilah bahwa selama ini masyarakat tidak mendengarkan pidatonya secara utuh. Ya, saya kira bagus, makin cepat sidang makin bagus. Supaya saya bisa membuktikan, saya tidak ada niat sama sekali menista agama, ajaran manapun. Bagi Ahok, persidangan adalah ajang pembuktian bahwa apa yang disampaikannya terkait Surat Al-Maida ayat 51 mengacu pada himbawan yang seringkali digunakan lawan politiknya. Jangan percaya sama orang kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu, gak bisa pilih saya. Ya, karena dibohongin pakai Surat Al-Maida 51 macam-macam itu. Anak saja pengakuan Ahok ini benar. Marilah kita dengar pidato Ahok di tempat yang sama. Jadi kalau bapak ibu perasaan, gak bisa pilih nih. Karena saya patut masuk neraka, dibodohin gitu ya, gak apa-apa. Pernyataan Gubernur DKI Jakarta, tadi ditek bapak dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Ini bukan masalah kebencian kepada satu kaum, tetapi masalah kerinduan keadilan ditegakkan. Para penegak hukum, ya tidak punya komitmen yang kuat untuk segera menangkap Ahok. Bahkan juga untuk mengadilinya pun juga kelihatan apa ya, tidak serius. Bila Ahok berani memaknakan konsep neraka umat Islam di dunia sebagai pembodohan, lantas, apalagi alasan Ahok kali ini? Tim Emensi Media, laporkan. Tim Emensi Media